Hai halo netizen suara semuanya Oke kita nunggu-nunggu dulu yang lain buat join ya hai 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 halo netizen suara Wow oke udah lumayan rame nih ya yang join gimana nih puasanya aman-aman puasanya Hai hai oke semoga aman-aman ya puasanya nah seperti yang mungkin netizen suara sudah lihat juga dari postingan feeds kita jadi hari ini kita bakalan ada live bareng artis dari para pemain film dari film DJS the movie jadi ada Rebong dan juga ada Rasha Hidayah nah yang pasti ini bakalan seru banget jadi make sure temen-temen ikutin live Instagram kita dari awal sampai akhir karena di akhir juga kita bakalan ada pengumuman yang menarik nih buat netizen suara jadi pastiin kalian untuk ikut terus join terus dari awal sampai akhir wah kayaknya ini bener-bener udah nggak sabar ya kayak aku ngeliat banyak banget fans dari Rebong oke ya Nah iya bener banget jadi hari ini kita cuman live Instagram sama Rebong dan juga Rasha sambil nunggu-nunggu juga mereka untuk join kesini aku pengen nanya deh kira-kira dari temen-temen sendiri nih udah pernah nonton belum sih filmnya atau udah pernah nonton sebelumnya Om sinetronnya karena kan ini adalah sinetron dulu kan yang diangkat sebagai film aku pengen tahu kalian udah pada nonton belum Hai udah udah key seru nih ya Nah aku juga excited banget nih mau ngebahas tentang ini bareng sama si Rebong dan juga sama si Rasha wah kayaknya ini banyak banget ya banyak banget nih fans-fansi Rebong sama Rasha aduh luar biasa Wow oke seru nih ya jadi Oh iya aku mau ngasih tahu juga buat netizen suara dan temen-temen apalagi fans-fansi Rebong dan juga Rasha kalau misalnya kalian punya pertanyaan langsung aja nanti isi di kolom komentar sini biar nanti di ending akan aku bacain pertanyaannya oke oke aman ya ya coba aku pengen lihat dulu ini mungkin udah ada oke hai 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 ya halo 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 hai apa kabar baik hai 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 baik 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 Alhamdulillah asliatual leviat kakak gimana Alhamdulillah kuasa nggak nih kalian nih kuasa dong kuasa so far udah ada yang um kalah atau udah ada yang bolong-bolong nggak puasanya nih belum lah eh belum ada ya oke luar biasa wow oke hari ini bener-bener banyak banget ini nonton kayaknya ini semua fans-fans dari Ray dan juga Rasha, luar biasa banget. Nah, aku pengen langsung aja nih nanya, gimana sih kabar kalian berdua? Kira-kira kesibukannya apa sih? Mungkin dimulai dari Ray dulu kali ya? Iya, kabar aku baik, sehat, Alhamdulillah. Sekarang lagi di Bengkulu, lagi mudik. Ray orang Bengkulu ya? Iya, betul. Oke. Terus sekarang kesibukannya apa nih? Istirahat aja sih, dari kemarin kan proyek terakhirnya, Digest the Movie setelah itu istirahat aja melebaran, kumpul sama keluarga terus ya abis lebaran mungkin baru balik lagi ke Jakarta aktivitas lagi. Jadi ini bener-bener waktunya dipakai untuk quality time banget nih ya sama keluarga apalagi spesial nih, karena bentar lagi juga mau lebaran ya kan oke, menarik banget nih. Kalau dari Rasha sendiri, kira-kira gimana sih kabarnya dan juga apa nih kesibukannya saat ini? Alhamdulillah aku sehat sekarang aku istirahat-istirahat aja sih kemarin juga kan sempat sibuk ujian sekolah dan sekarang udah selesai terus sekarang istirahat aja ya sampai lebaran jadi lebih ke me-time ya me-time menjelang lebaran menjelang lebaran menjelang lebaran mental health istirahat aku setuju banget sih karena pasti juga capek banget ya setelah promo-promo main film dan juga syuting apalagi bener-bener bisa ngambil waktu menjelang lebaran ini bener-bener full untuk diri sendiri dan juga keluarga oke nah aku pengen aja nih sekarang kan sekarang kita mau ngebahas tentang salah satu film yang kalian peranin nih kan berdua yang kalian bintangin yaitu DJS The Movie Biarkan Aku Menari nah bisa dong tolong dijelasin atau diceritain dikit tentang film DJS The Movie ini mungkin boleh dan rasha dulu deh kalau untuk ceritanya sesuai judul DJS The Movie Biarkan Aku Menari Pasti akan banyak banget ini DJS cuman dia ceritanya gimana ya bertuju untuk menari gitu ya bulan dia punya bakat menari terus dia apa dia pengen banget bisa menjadi dancer cuman dia gak di restu sama mamanya yaitu Mama Linda yang di restu itu sama si papanya dan Makasatria sama Mamanya gak kayak gitu untuk kelebihan ceritanya gak bisa rasha jelasin ya nanti takut spoiler nonton aja pokoknya oke oke itu kalau misalnya dari point of view nya rasha kalau dari rei sendiri nih kalau menurut rei sendiri gimana sih jalan cerita dari DJS ini oke oke sorry 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 banget maaf potong nih Ray, kayaknya di aku putus-putus deh Kalau dari Rasha sendiri, Ray-nya putus-putus gak sih? Iya nih, sama putus-putus Iya, kayak apa ya Suaranya kayak ada, terus gak ada Terus gak ada, kayak gitu Nih, udah jelas belum? Oke, udah, udah, udah jelas Gimana tadi? Iya, jadi The Just The Movie ini Yang kita angkat Spin-off dari series-nya kan Yang udah tayang selama 2 tahun Terus Kita coba melihatin Apa sih yang terjadi setelah Papa Nyaulan sama kakak Nyaulan ini meninggal Jadi kita angkat Di The Just The Movie itu Setelah Kejadiannya setelah Papa dan kakaknya meninggal Gitu sih Karena ini emang The Just The Movie ini Bener-bener diangkat Dari sinetron ya, jadi mungkin Ada yang udah ngikutin Dari yang sinetronnya Terus sekarang Tiba-tiba dikeluarin nih Yang movie-nya ya kan Yang versi filmnya Jadi orang juga pada penasaran banget nih Kira-kira Apa sih Yang menjadi Perbedaan juga Atau apa yang lebih menarik Dari film The Just The Movie ini Nah, kalau boleh tahu Kira-kira dari Ray sendiri Ray, kamu tuh Memerankan sejujurnya apa sih? Aku Tetap jadi Joko Di seriesnya Terjadi Joko Benernya semua karakternya sama sih Karakternya sama Kita tetap menjadi karakter kita Pasing-pasing Gitu Kalau Aku jadi Joko Oke Kalau kamu sebagai Joko Kira-kira ada nggak sih Ngerasa perbedaan Antara Yang di Sinetron Sama yang di film ini Ada nggak? Bedanya sih Nggak terlalu Jauh Kita tetap Tapi Lebih Lebih apa ya namanya Lebih Lebih Dan lebih Matang Karakternya Dulu kita Kan series ya Kita to be continued Jadi Lebih Explore gitu Karakternya Tapi Kita lebih Cepat Dari Masing-masing Untuk Lebih Karena kan durasinya juga Terbatas Dari 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 Yang 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 padat Kita juga Menampil Karakter Yang Kali Lewat Jadi Tetap Kalau perbedaan Yang Oke Nah kalau misalnya Dari Rasha sendiri nih Di Rasha sendiri Kamu di DHS Dumpi ini Berperan sebagai apa? Peran masih sama Kayak yang di series Sebagai Indro Kalau untuk Karakternya Gimana Sebenarnya Tidak jauh beda Sama yang di series Hanya saja Ini Alurnya yang beda Jadi alur Di DHS Biar Kena aku menari Sama yang di versi Serisnya Hanya Beda Ceritanya aja Jadi Jadi Sakan-akan Skenario ini Dibuat-buat Nanti Perannya kayak gini Di Versi Movie-nya Nah kalau di series Kan kayak gini Yang di movie kayak gini Kayak gitu Ada gak sih Kira-kira kesulitan Untuk Rasha Dan juga Rasha sendiri Dalam Mengerankan Peran Baik itu dari Indro Dan juga Joko Karena kan ini adalah Yang diadaptasi Dari sinetron Juga gitu kan Kira-kira Gimana Cara kalian Apa ya Mungkin Lebih beradaptasi Dengan ini Yang lebih singkat Kan tadi Kalau menurutnya Raya ini Jadi lebih padat Lagi aja gitu loh Bukan series gitu Ini film Kira-kira How you overcome That obstacle Kayak gitu Kalau dari Rasha Gimana Kalau dari aku sendiri Karena kan ini Movie ya Movie Lebih ke Lebih ditingkatin aja sih Kualitas Dari Acting Ya Bener tadi yang dikata Rebong juga Lebih padat juga Intinya Lebih di update gitu loh Perannya Oke Kalau misalnya Dari Sorry kak Disini aku putus-putus Boleh Dihang pertanyaannya Oke Iya Jadi kan tadi Karena ini adalah Adaptasi dari sinetron juga Gimana cara kamu Ibaratnya Memerankan Joko itu sendiri Ada gak sih Kira-kira Apa ya Tantangan-tantangan Pribadi Buat kamu Dalam memperankan Joko Dan gimana Cara kamu Overcome Hal itu Oh Tantangannya sih Pasti ada ya Dan Mungkin Lebih Lebih besar mungkin Tantangannya pas Di The Just The Movie Gitu Karena Kalau soal Chemistry sih Kita gak usah ragu lagi Kita udah Bareng-bareng Gak lama Tapi Kita emang harus Acting Terus Harus Konsentrasi sama Koreografi juga Kita Ngedance juga kan Di The Just The Movie Gitu Apalagi anak-anak cewek yang Paling banyak Ngedance-nya gitu Terus Tantangannya itu aja sih Terus Sama Waktu Waktu sih Karena Emang Kita terbatas banget Lebih padat juga Waktu shootingnya Jadi emang harus Lebih konsen lagi Dan lebih Effortnya harus Lebih banyak aja sih Menurutku Hmm Oke Keren banget ya Dari tadi Jujur aku juga Rada Salpok Sama Netizen Suara Dan juga Fans-fans Dari Ray dan Rasha Ini banyak banget ya Mungkin Ray sama Rasha Bisa lihat sendiri Nih udah ada yang bilang Indro ganteng banget Indro Ray ganteng banget ya Allah Ray go Oke Luar biasa ya Ini kayaknya Rezeki puasa ya Siang-siang Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Alhamdulillah Laper Jadi terbayarkan ya Ngeliat wajah ganteng Di Instagram live ini Duh Oke Nah aku mungkin Tadi sempet denger Tentang chemistry ya Ray Kan kalian juga udah lama Dari sinetron Series Juga Ngomong-ngomong soal chemistry Gimana sih Kan aku denger-denger Kalau misalnya kamu tuh suka banget Dijodoh-jodohin Sama Sandrina Michelle Nah Gimana sih tanggapan kamu Ikut baper gak sih Kalau misalnya main sama si Sandrina sendiri Tanggapan gue sih Kalau misalnya dijodoh-jodohin Gitu Biasa aja sih Sebenernya kayak Udah lah Gitu Biarin aja Toh juga Hasil kerja Gue sama Sandrina Berarti Mereka sangat Menikmati Dan sangat Enjoy sama Apa yang udah gue kerjain Sama Sandrina Gitu aja sih Tapi kalau misalnya Baper Sama adegiannya Gue pun ikut Kayak Makanya gue biasa aja Mereka Menjodoh-jodohin Gue sama Sandrina Karena gue pun yang Shooting Dari perspektif Ray Ngeliat Joko sama Ulan tuh ya Mereka seromantis Itu sih Kayaknya Kalau misalnya Gue Sebagai pribadi Gue sendiri Nonton Joko sama Ulan Gue juga akan Baper sepertinya Oke Karena Aku juga Liat dari trailer Ini gitu ya Kayaknya so sweet banget Antara Kamu Peran Ray Ini sendiri Joko sama si Ulan ya Kayaknya so sweet banget Nah kalau untuk Rasha sendiri nih Kan Kamu itu Juga Dipasangin Sama Akila Bener gak tuh Iya bener Nah Cara kamu bikin Baper penonton itu Kayak gimana sih Ada Janjian gak sih Ngobrol sama Akila itu Harus actingnya Kayak gimana Latihan chemistry Itu seperti apa Ada gak Kalau Itu Pasti ada ya Latihan Misalkan kayak Sebelum take Mungkin kita Baca Apa Baca script bareng Ntar Kayak gini nih Actingnya kayak gini Nah Terus kalau Gabungan chemistry Pasti kan kita udah sering Bareng-bareng ya Pasti udah Udah tau lah ya Begitu Oh Oke berarti Jadi karena udah Kebiasaan kali ya Karena udah kebiasaan Udah kebiasaan juga Udah sering ini Jadi kayak udah Let it flow aja Gitu Iya Cuman kamu ada kayak Pendekatan secara khusus Gitu gak sih Sama si Akila Kayak Jalan bareng kah Dengan Akilanya itu sendiri Atau Kamu kayak Mungkin Ya Dengerin musik berdua Supaya ningkatin Kemistry ada gak tau Terkadang sih Kadang-kadang ya Cuman gak Sering banget Biasanya kan Aku kalau diajak Hayu Ikut aja Gitu Kayaknya Aku tangkap nih ya Kayaknya Kalau yang aku tangkap Dari live Instagram kita ini Rasanya kamu tuh Orangnya ini ya Kayak Slow ya Kayak slow Easy going Gitu gak sih Mana ya Ya Sesuai tanggapan orang Oke Nah Karena Ini banyak banget Yang juga Disini Islanya banyak fans-fans kamu Pasti juga mereka Pada nungguin aku Untuk ngebacain pertanyaan Yang satu ini Kira-kira Kamu nih Kalau pacaran Orangnya Tipenya yang romantis Atau cueksi Coba nih Lalu lah Dan Rasha Oke Kalau Rasha sendiri Gimana ya Sebelumnya Rasha gak pernah Apa ya Gak pernah Kayak Pacaran serius gitu Belum pernah Pacarnya pernahin Enggak Belum pernah Rasha belum pernah pacaran Belum pernah pacaran Oke Iya belum pernah Tapi kalau Memilih Belum tahu Belum tahu Karena kan Belum Belum nemu yang tepat juga Jadi ya Karena Rasha belum Fokus juga Kesitu Jadi kayak gitu Iya Belum tahu Jadi belum tahu nih ya Tipe Yang romantis Atau cuek Karena ibaratnya Belum dijalanin nih Iya Belum ada yang cocok aja gitu Oh belum ada yang cocok Berarti lagi nyari juga dong Ya belum Belum nemu yang tepat juga Belum nemu yang cocok Kayak gitu Ya Kasian dong Kasian dong Si itu Dibilang belum tepat Aduh Waduh 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 Siapa nih Ray kayaknya mau Stil seseorang deh Siapa nih Ray Stil aja deh Di sini nih Udah rame banget nih Kolom Kolom Cak nih ya Siapa tuh Yang kira-kira lagi Dideketin sama Rasha Gak ada Gak ada Oke Jadi keep professional aja nih ya Jadi bener-bener oke Pengen mengejar karir dulu Nanti mas nalai cinta Belakangan Nah Kalo dari Ray sendiri Kalo kamu sendiri Kira-kira Kalo pacaran nih Kamu tuh tipikalnya Yang romantis Atau yang Cuek Gue gak tau sih Romantis apa cuek Kayaknya kita gak bisa Ngenilai diri gitu sendiri Ini gak sih ya Tapi Kayaknya gue gak ke Mungkin ada lah Dari Kan kadang-kadang Sifat orang tuh kan Tergantung moodnya ya Kadang Romantis Terus kadang Cuek Kalo misalnya lagi Gimana-gimana gitu Tapi gue mungkin Ketipenya yang bercanda Tapi gue mungkin ke tipenya yang bercanda kali ya Oke Humor Yang seneng ngajak main Iya Gue seneng bercanda orangnya Gak mau serius-serius Oh gitu Gak mau ya Jadi seneng bercanda ya Aduh Banjir nih kolom komen nih Langsung aja gue Oke Oke Nah Aku pengen nanya balik lagi tadi Tentang DJS The Movie ya Kira-kira Ada kejutan Kejutan-kejutan gitu gak sih Yang udah disiapin Ray Bong sama temen-temen DJS Di film ini Atau hanya sekedar Menunjulkan kisah cinta Aja Ada hal yang menarik gak sih Kira-kira Ada something new gak Dari DJS The Movie ini Sebenernya Kalo yang udah nonton Pasti tau sih DJS The Movie ini Ini arahnya kemana sih sebenernya Kayak Percintaan yang kita tunjukin Di DJS The Movie ini Sebenernya gak Gak sebegitunya Sebenernya Tapi Ada Ada arti-arti lain Yang kita tonjolkan Ada pesan-pesan Yang ingin kita sampaikan Gitu Sebenernya Gak Cinta itu kan gak Melulu Untuk pasangan Cinta itu gak Gak terus-terusan Tentang kita Masa muda yang berpacaran Gitu Ada-ada keluarga kita Ada-ada orang tua kita Ada-ada saudara kita Ada temen Sahabat Gitu Jadi Kenapa Gue Pengen banget Kalian semua nonton DJS The Movie Karena Kita tunjukkan arti cinta ini Luas sebenernya Gitu Dan Yang dibilang kejutan Yang kita siapin Sebenernya ada sih Sebenernya Kayak Yang udah tau Yang udah nonton tuh Pasti tau Oh ternyata ada plot twistnya Di DJS The Movie Coba kalian nonton deh Di video ya Oke Tuh Jadi Tadi udah dikasih Spill dikit Kalau misalnya Ada kejutan Tapi Gak dispill Di sini nih Jadi mending langsung Nonton aja Di video originals Oke Nah Kalau untuk Rasha sendiri Siap Kira-kira Ngomongin tentang karir Kamu jadi model Udah Terus Pemain sinetron Film juga Ya Nyanyi juga Iya Kira-kira mana sih Yang paling kamu enjoy Di bidang ini Wah Kalau untuk enjoy Karena kan ini Dunia entertainment ya Pasti luas Gak cuman Model Apa Aktor Menyanyi Gitu-gitu kan Aku juga Karena Masih Masih muda lah ya Pengen banyak-banyak Explore aja sih Ya Biar Tau bakatnya Oh ternyata Kayak gitu Bakatnya kayak gini Gitu Misalkan kemarin Aku nyanyi Oh ternyata nyanyi Kayak gini Kayak gitu Biar tau juga Ya Untuk di film The Jazz ini Rasha sendiri Ada nyanyi enggak? Kayaknya Yang udah nonton Tau sih Ya Enggak Pokoknya nonton aja Oke Pokoknya nonton aja Sip Enggak akan aku tanya Lebih lanjut Pokoknya aku langsung Mengarahkan aja Netizen suara Fans-fansnya Rasha Dan juga fans-fansnya Ray Untuk langsung Nonton The Jazz The Movie ini Di video original Nah Tapi ngomong-ngomong Soal nyanyi nih Syah Aku penasaran deh Syah Sama aku yakin Juga temen-temen disini Pada pengen Ngedengerin kamu Nyanyi Satu baik Aja Boleh enggak nih? Iya dong Syah Nyanyi Syah Kemarin kan abis Boleh Nyanyi dong Tuh nyanyi dong Suara aslinya Rasha itu gimana sih Bukan dari record Gitu Oke udah siap nih Rasha Ayo Jadikan diriku Teman cintamu Bahagiaku selalu Denganmu Karena kamu Bintangku Bintang hatiku Hanya kamu Yang kutunggu Azik Dah Jahela Aduh Anak muda nih Ngemes banget Tuh Pada yang bilang Duh Rasha ganteng banget Eh Netizen suara Yang dinilai suaranya Gantengnya Ntar dulu kenapa Dari tadi nih Ganteng-ganteng Aku juga sadar banget nih Karena aku juga disini Deg-degan ya Ketemu ditemenin Sama dua cowok ganteng Lagi jadi kecintaannya Masyarakat Indonesia Jadi Ini lah suaranya guys Nah Aku pengen tau deh Kalau misalnya Dari Ray sendiri Kira-kira Ray Boleh gak sih Diceritain selama Proses syuting kamu Di DJS The Movie ini Seperti apa? Wah Seru banget sih Menurut gue ya Karena Ini Dari experience Gue pribadi Seru banget Karena Terakhir Gue syuting film tuh Dua tahun Atau tiga tahun Yang lalu Karena Fokus di series DJS nya kan Gue Jadi Udah Udah lama gitu Gak syuting film Terus kemarin Dikasih kesempatan Kita semua Kru dan Pemain DJS Untuk DJS Diangkat ke Film Terus Pas gue denger Wah seneng banget Akhirnya gue syuting film lagi Terus kayak Gue sangat enjoy sih Dari day one Sampai Last day nya Proses syuting nya Gue sangat Sangat seneng Banyak pelajaran Baru juga Yang Gue Dan kita semua dapetin Ketika syuting Gitu sih Seru banget Seru banget Seru banget Jadi seru banget ya Emang bener-bener Berwarna banget Dari day one Sampai ending Nah kalo misalnya Dari Rasha sendiri Menurut kamu Gimana sih Proses syuting Yang kamu jalani Sebagai intro Gak jauh beda Gak jauh beda juga sih Seru Asik Gitu kan Terus Pengalamannya juga Lebih banyak Gitu loh Karena kan ini kan movie ya Yang gimana Acting nya pasti Lebih Ditingkatkan lagi Lebih di update Terus harus Penuh konsentrasi Dan juga Banyak banget Sama yang tadi Kayak dibilang Si Ray Banyak banget Pelajaran yang dia ambil Pokoknya Asik gitu Seru Nah kira-kira Kalo dari kalian berdua Kan tadi juga Sama-sama seru Bohong Kalo misalnya Sampai bilang Gak ada Sangan juga Nah Atau gak ada Kelu kesah Nah bisa diceritain gak sih Kira-kira Kelu kesah selama Kalian Shooting DJS The Movie ini Dari Rasha dulu Kalo untuk Kelu kesah Gimana Jelasinnya ya Lebih ke Schedule aja sih Ya Lebih ke Schedulenya Jujur Karena kan Emang agak Padat ya Dan DJS Movie ini Dia Proses syutingnya Sempat berjalan Ketika DJS series Jalan juga Jadi ya Dia Jalan dua-duanya Jadi Kadang Besoknya di Seris Terus Besoknya Di Movie-nya Kayak gitu Jadi ya Bagi-bagi Waktu Gitu lah Nah Kalo misalnya Dari Rey sendiri Gimana Ada gak sih Kayak mungkin Sama Seperti Rasha Nah Kan aku Dengar-dengar juga Tadi barusan Dari Rasha Ngejelasin Kalo misalnya Kalian langsung Shootingnya itu Dua ya Yang series Sama yang film Nah kira-kira Bingung gak sih Kadang di set Kayak eh Ini yang bagiannya Mana yang mau Deteknya ya Eh ini yang mana sih Kayak gitu Ada gak sih Yang kayak Kesulitan-kesulitan Seperti itu Mungkin dari Rey Kalo bingung Gitu sih Kayaknya Enggak ya Tapi Lebih ke Apa ya Lebih Ketreatmennya Aja sih Kayak Gue kan Orangnya Enjoy banget Maksudnya Semuanya Semuanya tuh Gue 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 nikmatin deh Gimana Walaupun Kurang enak Atau gimana Tapi Gue nikmatin aja Gitu Prosesnya aja Gue sangat Menikmati proses Gitu Nah Paling Kayak Abis Kita kan Kayak Tiga hari Shooting film Terus Baik lagi ke Seriesnya Gitu Yang lebih ke Ini aja sih Karena kan Kalo kita Movie Treatment Movie Itu kayak Kita salah Salah dialog Misalnya Oke kita ulang dari awal Terus kalo misalnya Ada yang kurang Kurang Oke Kita ulang dari awal Kita for the best Gitu kan Kita looking for the best Gitu Nah kalo Pas kita pindah ke Series Gitu Kita pindah ke Sinatron Kita kan kejar tayang Terus Gitu Jadi kayak Ketika salah Gue langsung inget Eh Kita ulang dari Ulang dari Awal lagi aja Terus Asradaya bilang Gak apa-apa Lanjutin aja Oh iya Oh iya Kita harus buru-buru Yang penting Kita tetep kasih yang terbaik Jangan ada Membeda-bedakan Sih Gue lebih disitu Exhausted dong ya Berarti I mean Untuk Ray dan juga Rasha sendiri Kalian langsung Ngejalanin Dua project Yang series Sama yang The movie Artinya Tadi Banyak banget Hal-hal yang Dimana Oke Kalau misalnya Ada yang salah Langsung Ulang Atau Kalau misalnya Yang di series Ini sendiri Kalian gak langsung Gak ulang Tapi kayak lanjut aja Tapi capek gak sih Kalian sendiri Gimana tuh Apa ya Mungkin lebih kayak Work-life balance nya Kalian Seperti apa Dan kayak Kadang kalau misalnya Di set itu Suka Ini gak sih Suka Moody-an gak sih Atau mood swing gitu Kayak capek Ada mempengaruhi gak Mungkin dari Ray dulu deh Kalau dari Mood sih Gue Gak terlalu Gimana-gimana Tapi Gue selalu Mencoba Ketika gue kerja tuh Gue selalu Menjaga mood gue Gimanapun caranya Gitu Ketika Kan kita Gak ada yang tau ya Mood manusia kan Kadang berubah-berubah Gitu Dan gue pun Sangat mengalami itu Ketika kerja Tapi gue kayak Harus ada yang ngedistract Cari 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 hal yang Biar mood gue Baik lagi Buat kerja Gitu Jadi Gue sangat menikmati Proses Bekerja Sampai gue lupa Kayak Gue baru ngomong Disini nih Gue baru Baru ngasih tau Sampai gue lupa Saking gue enjoy nya Gue sangat menikmati Prosesnya Shooting movie Shooting series nya juga Tiba-tiba gue ngedrop Tiba-tiba badan gue Baru-baru ngedrop Udah gak bisa lagi Baru-baru udah Siangnya tuh Mau shooting Lagi shooting di series Lagi mau take Di set Terus gue gak kuat Emang udah black out banget Udah pusing banget Terus Hampir jatuh gitu kan Terus langsung dibawa ke rumah sakit Terus di infus Jadi kayak Saking enjoy nya Saking Saking menikmati Proses Pekerjaannya Sampai gak sadar Kalau badan gue tuh Udah capek Sebenernya gitu Terus abis Istirahat beberapa hari Lanjut lagi Shooting Gitu Oke Yang penting Mungkin kayak The moral of the story nya Kalau misalnya Melakukan sesuatu Kalau yang kita sukain Terkadang kita suka Lupa ya Dengan Mungkin menjaga Our health Being gitu Jadi Itu Mungkin tips Buat netizen suara Maupun para fans Dari Ray Dan juga Rasha Mau kalian Melakukan apapun Di kegiatan sehari-hari Jangan lupa Untuk Selalu ingat Sama well being Kalian Kesehatan kalian Nah Kalau misalnya Dari Rasha sendiri Kalau Rasha Ya tadi kan Ibaratnya kamu Pernah gak sih Ada yang kayak mood swing Atau mungkin Kejadian-kejadian Dimana kamu kayak drop Sakit Dan segala macem Aku Lebih ke Jaga diri Jaga diri Terus Aku juga Jaga moodku juga Jaga Pokoknya Semuanya aku jaga ya Dari Mood aku Etisut Segala macem Karena kan Ini syuting Jujur Sangat-sangat seru banget Aku sangat Menikmati Menjalani Proses syuting Terus Aku juga Kalau misalkan Emang Kesehatan aku sendiri Udah Gak kuat gitu Aku udah Lemes banget Ya Aku Tinggal Bilang aja Aku Udah gak kuat Buat istirahat Kan dikasih waktu Buat istirahat Kalau emang Masih sanggup Aku lanjutin Gitu Jadi Ibaratnya Dari Rasha sendiri Cara kamu Ibaratnya Menanggapi hal-hal Dengan yang terjadi Di tubuh Kamu Sudah benar Aware ya Sadar diri ya Sudah mulai Ibaratnya Mencegah Daripada Mengobati Kayak gitu Oke Keren nih Keren Dan ini Sebenarnya Banyak banget ya Ray and Rasha Banyak banget Pertanyaan yang masuk Aku bener-bener Kaget Ini ada 99 Lebih nih Aku bingung Mau Pilih yang mana Pertanyaannya Tapi Aku coba ya Kita akan Ah ini dia Dari Ray Folic Lovers Underscore 19 Rasha pertama kali Dance ada kesusahan gak? Gimana tuh Syah? Kesulitan sih Pasti ada ya Tapi Aku Enjoy aja Ngikutin Apa yang sesuai Sama Koreografinya Nanti Dance nya Seperti ini Oke aku ikutin Ya aku Enjoy aja sih Oke Dibawa Enjoy ya Meskipun Suka salah-salah gak tuh Waktu ngedance? Salah sih Pasti Suka ada yang salah ya Kalau ada yang salah Biasanya diulangin juga Ya gitu Oke Berarti Kejawab ya Untuk Ray Folic Lovers Underscore 19 Jadi Ada Obstacle Tapi Dibawa Enjoy Nah Disini ada Pertanyaan lanjutan Kalau Breakshooting Ngapain? Ray Gimana tuh Kalau Breakshooting Kamu ngapain aja tuh? Breakshooting Kita makan sih Kita hobi makan semua Sepertinya ya Anak-anak digest Kita hobi makan semua Jadi kalau Breaks Kita Ya makan aja Rame-rame Terus Pering tidur Ngobrol Terus banyak Ngobrolnya sih Banyak ngobrol Sama makannya sih Sama saat Pas Hari kita shooting Di Daerah Blok M Kita Kita break Makan tuh Bener-bener Nyari makan sendiri Kita keluar Jalan kaki Seru banget sih Jadi emang Bener-bener Kayaknya Ini DJS The Movie Kalau misalnya lagi Nggak shooting Kayaknya Ini ya Langsung Mukbang kali ya Iya Betul sekali Bener Jadi DJS The Movie-nya Kelar Nanti tiba-tiba Ada show Mukbang nih Sama Dari Film DJS The Movie Nah Mungkin aku juga Mau ngasih info ya Sama temen-temen Atau netizen suara Untuk film DJS The Movie ini Kalian bisa tonton Di video originals Dan aku juga Dapet kabar Kalau misalnya Kalian bakalan dapet Pocher nih Untuk pengguna baru Dari video originals Jadi kalian bakalan dapet Pocher Nanti pochernya seperti apa Pokoknya langsung aja dulu Download aplikasi video originals Dan juga Langsung aja Login disitu Bikin akun baru Dan kalian akan tau sendiri Kira-kira Pocher apa yang Bakalan kalian dapetin Selama 30 hari ke depan Nah Kita move ya Ke next question Gimana Ini pertanyaan dari XRZKH XRZKANZA Gimana perasaannya sekarang Gak bareng sama temen-temen DJS Mungkin dari Rasha dulu nih Wah Gimana ya jelasinnya Jujur Sedih Sebenernya Karena kan emang udah Lama Ya udah lama Udah hampir Setelah tahun Dua tahun Ada kali ya Udah selalu bareng Setiap hari ketemu Setiap hari Dia lagi Dia lagi Cuman Kita Emang Sering deket gitu ya Sering deket Sering gabung Udah Menjadi keterbiasaan Nah Sampai saat ini Udah gak Ada lagi tuh Yang namanya Apa Kedekatan kayak gitu Cuman kita emang Masih Masih kontekan Cuman gak Sedeket Ketika syuting aja Ya Seperti itu sih kak Jadi berasa banget ya Ketika yang tanya Udah sering bareng Mungkin sering makan Bareng Gitu kan Makan rame-rame Sekarang makan sendiri Aduh gila Gue kesepian banget nih ya Kayaknya makan sendiri Gitu Ada ya Pasti ngerasain kayak gitu Bener bener Kalau misalnya Jujur Gimana Kalau dari gue sih Rasakan kan Pasti ada ya Tapi Gue sih Lebih ke Gak gimana-gimana sih Kayak Feels life same energy aja gitu Kayak gak ada yang berubah Menurut gue Karena Gue tetep main Sama yang lain gitu Mungkin Rasha Dia bilang kayak gitu Dia gak pernah Kita ajakin main Dia sibuk sendiri Soalnya Kalau gue sama anak-anak Kita sering main Gitu Kalau Rasha mungkin Dia Banyak Kegiatan di luar juga kan Sekolah Ujian gitu Jadi Ketika kita main Dia gak bisa Gabung gitu Kalau gue Sama anak-anak sih Masih sering main Sampai saat ini Gitu sih Nah Ini kan Sebenernya ini Pertanyaan ini Agak beruntun juga ya Karena Mendengar Sama-sama Titing DJS Ini para Netizen Pada kepo banget Sama fans-fans kalian berdua Penasaran Apakah Ada DJS season 2 Ada gak sih DJS season 2 Banyak banget nih DJS season 2 Kapan tayang Oke Mungkin kita denger dulu Langsung dari Rai sama Rasha sendiri Kira-kira ada gak nih DJS season 2 Gimana kalau Kalau gue gak berani jawab sih Kayaknya Kayaknya memang bukan Kuasa kita juga Buat menjawab itu ya Coba tanya Kalian Ini aja Kalian tanya Di Instagram Video Di Instagram EJTP Di Instagram Senemak Terus di Instagram Om Indra Dan tanya dari situ Kita gak bisa jawab Kita kalau di calling Sama produser Baru Yang penting Kita dijadikan Gak salah sih Gak salah Ini adalah Jawaban yang paling Jujur Oke Nice Kalau dari Rasha sendiri Gimana nih Ya Kalian DM aja Instagram Om Indra Kapan Ada DJS Season 2 Karena kita sebagai pemain Hanya Ikut aja gitu Kalau udah syuting Yaudah ikut gitu Kalau ada callingan Dipanggil Ikut Seperti itu Ya Marilah kita Sama-sama berdoa ya Untuk Netizen Terus fans Dan juga fans Rasha Apalagi fans-fans Dari DJS The Movie Maupun DJS The Series ini Kita berdoa Bareng-bareng Supaya Ada season 2 Ya kan Nah Selain berdoa Harus usaha juga Tadi udah dikasih tau tuh Kalian DM Ramein tuh DM-nya Indra sendiri tuh Pokoknya Aduh harus ada nih DJS season 2 Jadi kalian usaha juga Sambil berdoa Supaya nanti ada tuh Season 2-nya Oke guys Pokoknya udah terjawab Tentang season 2 itu Nah Disini ada pertanyaan lagi nih Dari Real underscore Real 08 Menurut Ray Susah gak sih Buat acting romantis Bareng Sandrina Ditanya susah Apa enggak Sebenarnya sih Kesulitan tuh Pasti ada sih Di setiap scene-nya Karena kan Apa yang Mau kita sampaikan Di scene-nya Karena kan Scene romantis kan Gak semata-mata Cuma romantis aja Tapi kan Ya apa yang Mau disampaikan Dari Keromantisan itu Apakah Pembelajaran mereka Dari berantem Terus Baikan jadi romantis lagi Terus Atau Mereka Menyusulkan Masalah gitu Jadi Kesulitannya sih Disitu Tapi kalau misalnya Dari Cara kami Bekerja Untuk Dan beracting Kayaknya sih Gak ada Gak ada Kesulitan yang Mengganggu banget So far So good Lancar-lancar aja Pas kemarin Shooting sih Jadi lancar-lancar aja Jadi pada saat Momen-momen Pegangan tangan Atau Momen-momen lagi Dan dengan Gak lagi Merasa kaku ya Rea Iya Betul Apa zaman-zaman Nyaman nih Mas Andrina sendiri Gimana ya Iya Gimana Iya Bikir 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 Gimana Serti Putus-putus Nyaman gak Kalau menurut kamu Kamu kan berarti Udah gak kaku nih Nyaman gak Kamu dengan Sama Sandrina itu Serti Nyaman gak Tuh Bareng sama dia Iya Udah gak kaku sih Karena Ya Gimana ya Ya Pernah lah Pernah nyaman Oke Terima kasih Pernah nyaman Wow Ini kayak nyaman Jadi tanda tanya besar nih Pernah nyaman Oke Tuh Komen banjir 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 Oke Oke Aku penasaran banget Sebenernya pengen aku tanya lagi Cuman Karena waktu kita juga terbatas ya Mari kita lanjut kepada next question Nah kira-kira nih Dari film DGS The Movie ini Pesan apa sih yang pengen disampaikan Mungkin dari Rasha dulu Pesan aku yang pengen aku sampaikan Kapan lagi gitu kan Kalian bisa ngeliat Anak-anak DGS Ya Anak-anak DGS Bareng Bersama gitu kan Ngeliat kebersamaan anak-anak DGS Apa Ngeliat Acting-actingnya Ngeliat Romance-nya Joko Wulan Gitu Kapan lagi gitu kan Makanya Sangat wajib banget Buat nonton DGS The Movie Biar aku menari Di video Jangan nonton bajakan Ya Nice Tuh Jangan nonton bajakan ya guys Udah Kalau bisa itu Harus jadi highlight banget nih Pokoknya jangan sampai nonton bajakan Nah kalau misalnya dari Raya sendiri Gimana Kira-kira pesan makasih yang Dari DGS The Movie ini Iya Yang pasti Jangan nonton bajakan sih Gue cuma berharap itu Jangan nonton bajakan Karena Ya Cara menghargai Karya kita Karya para kru Para aktor dan aktris Enggak Enggak susah Cuma tinggal nonton Dengan sesuai platformnya aja Enggak harus bajakan Gitu Terus sama Yang gue pengen sampein Satu lagi Apa ya Sama kalian Kalau mau ngeliat gue Sangat amat pendiam Dan mini-mini Berkata-kata ya Di DGS The Movie Gue jarang ngomong Di DGS The Movie Udah spoiler dikit tuh Gue jarang ngomong Jadi kalian harus nonton Penasaran kan Kenapa gue jarang ngomong Coba deh nonton Di video Oke Karena tadi juga udah dapet Spill Stil dikit juga Bakalan ada plot twist Terus disini juga kita udah dapet fakta baru Ternyata Raya bakalan jarang ngomong Apa mungkin Entah itu Suara diambil gak Iya Anggur aja gitu ya Kali kerjaannya cuma Lengwaan Kaliinan Supanya Kalau misalnya Ngasara Langsung aja nonton Di video original Ya temen-temen Sesuai dengan platformnya Jangan sampai nonton Bajakan Harganya juga Karya-karya Dari Asrada Dan maupun Stradara gitu Sendiri Iya sama Bener banget Sama satu lagi Kalau misalnya Kalian nonton Bajakan Kita yang gak gajian Gitu Jadi balik lagi ke situ Iya betul Apa yang kita kerjain Buat menghibur kalian Ya kalian Nontonnya Sesuai platformnya lah Jangan Bajakan Kalau bajakan Kita gak gajian Kasian Raya mau beli Mobil baru Aduh Wow Ini jadi Suka bener nih Ini jadinya Jang ini ya Jang fundraising Untuk Raya Supaya bisa beli Mobil baru Oke Nah Jangan Bajakan Kenapa Gimana Ini jangan sampai Bajakan Gak boleh Bajakan Gak boleh Bajakan Teman-teman Jadi Pokoknya Sebisa mungkin Teman-teman Netizen Suara Maupun Fans-fans Dari Ray Dan juga Rasha Dan juga Fans dari The Jazz The Movie Ini Maupun The Series Jangan sampai Kalian nonton Bajakan Langsung aja Tadi juga Aku udah sempet Ngespeel dikit Kalau misalnya Kalau kalian Ngedownload Aplikasi Video Original Dan kalian Langsung Nonton Dan bikin Akun baru Kalian bakalan Dapet Coacher Selama 30 hari Kedepan Jadi Jadi Benar-benar Luar biasa Enak Enak Kapan lagi Bisa dapat Watcher Dan bisa Langsung Nonton The Jazz The Movie Maupun The Jazz The Series Juga kalian Bisa langsung Nonton Pokoknya Jangan sampai Nonton Bajakan Karena Kenapa Penting Untuk Mengapresiasi Karya-karya Yang sudah Dibuat Dari Aktor Dan Aktris Maupun Para Seniman Yang Udah Bekerja Luar biasa Bisa banget Totalitas Di film ini Pokoknya Jangan sampai Nonton Bajakan Karena Tapi Kalau misalnya Teman-teman Ada nih Kepikiran Untuk Nonton Bajakan Ingat-ingat Lagi Langsung Nonton Live Instagram Ini Lihat Muka Mereka Berdua Udah Bilang Sama Kalian Semua Jangan Nonton Bajakan Nah Iya Bener Sama Mungkin Kalau misalnya Keingat Atau Terlintas Di pikiran Kalian Mau Nonton Bajakan Ambil Lair Rudu Cepet-cepet Ambil Rudu Solat Biar Sadar Gitu Sih Aku Setuju Aku Setuju Ya Itu Agak Out of the box Tapi Luar biasa Solusi juga Salah satu Solusi Bener Jadi Kalau misalnya Keingat Untuk Melakukan Hal-hal Yang Negatif Itu kan Negatif Nonton Bajakan Ambil Lalu Langsung Doa Gitu Kan Siapa-tapa Abis itu Langsung Download Video Originals Terus Bikin Akun Dan Kalian Dapat Pochernya Ya Kan Lebih Sudah Dapat Pahala Dapat Pahala Senang Nonton DGS Asik Oke Seru Banget Kita hari Ini Bener-bener Udah Ngomongin Banyak Kau Mulai Dari Kita Menggali Personal Life Rasha Sekalipun Dan Kita Gali-gali Tuntas Di sini Ya Meskipun Tuntas Ya Karena Ini Masih Ada 148 Pertanyaan Ini Nggak Mungkin Ya Kayaknya Sampai Kekuasa Sampai Sahur Kita Kalau Misalnya Menyelesaikan 148 Pertanyaan Di sini Jadi Mungkin Itu aja Kali Ya Dari Hari Ini Terima Kasih Banyak Teman-teman Netizen Suara Maupun Fans-fans Dari DGS The Movie Dan DGS Series Fans-fans Dari Ray Dan Juga Rasha Terima Kasih Banyak Thank you So much Juga Untuk Ray Sama Rasha Kira-kira Ada Pesan-pesan Terakhir Mungkin Dari Ray Dulu Udah Banyak Yang Kita Om Yang Pasti Jangan Lupa Nonton Video Original DGS Movie Biaran Aku Menari Hanya Di Video Kalau Udah Nonton Ceritain Ke Teman Saudara Semuanya Om Tante Suruh Ajak Nonton Juga Di Video Sama Masih Bulan Puasa Bulan Ramadun Nggak Boleh Julip Terima kasih Oke Nggak Boleh Julip Nah Kalau Dari Rasha Gimana Pesan-pesan Yang Pengen Disampaikan Buat Netizen Suara Maupun Fans Fans Dari DGS The Movie Dan Juga Untuk Fans Rasha Sedit Jangan Lupa Pokoknya Buat Nonton Video Original DGS The Movie Biar Aku Menari Hanya Di Video Oke Di Video Dan Jangan Banyakan Tidak Boleh Nonton Bajakan Bajakan Itu Ilegal Oke That's it Teman-teman Thank you So much Netizen Suara Terima kasih Banyak Udah Hadir Dan Juga Udah Nonton Ini Bayangin Ada 3.358 Tadi Ada Mencapai 5.000 Keren Banget Pokoknya Fans Dari DGS The Movie Maupun Dari Ray Dan Rasha Thank you So much Ray Rasha Silahkan Kembali Beraktifitas Kompan Sehat-sehat Juga Di Bengkulu Sehat-sehat Juga Untuk Rasha Untuk Me Time Dan Juga Untuk Quality Time Thank you So much Udah bisa Hadir Di live Bareng Artis Suara Dotcom Ini Jangan Kapok-kapok Semoga Kita bisa Ketemu Di lain Waktu Thank you Ray Rasha Bye 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 Oke Itulah dia Teman-teman Netizen Suara Terima kasih Banyak Sudah Nonton Sudah Nyi Ikuti Dari Awal Sampai Akhir Tadi Aku Sudah Sempat Nginfo In Juga Ke Kalian Semua Jangan Lupa Untuk Download Video Original Lalu Bikin Account Baru Karena Kalian Bakalan Dapat Coacher Yang Menarik Selama 30 Hari Kedepan Jadi Make Sure Kalian Memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh video original ini buat kalian, apalagi buat kalian fans-fansnya The Jazz The Movie, maupun The Jazz The Series, fans-fansnya dari Ray, dan juga fans-fansnya dari Rasha, aku yakin kalian bener-bener pengen banget opportunity ini untuk menonton mereka, untuk menonton keseruan mereka, jadi make sure kalian udah ngikutin juga itu tadi step-step yang udah aku kasih tau dan jangan lupa untuk tidak nonton bajakan ya teman-teman, terima kasih banyak sudah ngikutin live bareng artisnya soro.com, sampai ketemu di lain waktu, aku Nami pamit undur diri, bye